Saudara terkasih, melanjutkan video terdahulu tentang situs-situs di sepanjang Via Dolorosa atau Jalan Salib, Yerusalem menuju ke makam Yesus. Kini stasi ke-9, Yesus jatuh ketiga kalinya. Karena tidak terletak di Via Dolorosa, melainkan terletak di pintu masuk biara otodoks, etopia atau biara patiakat koptik, Saint Antoni, ada kolom dengan salib diatasnya. Patiakat ortodokoptik di Yerusalem ini terletak diatas gereja makam suci menandai stasi 9 Via Dolorosa. Kota suci Yerusalem diulas beberapa kali di kitab suci, dijuluki sebagai kota raja yang agung atau kota Allah yang agung, di mana Yesus Kristus tinggal dan mendirikan gereja Kristen pertama di dunia. Partiakat ortodokoptik di Yerusalem sudah ada di gereja makam suci atau gereja kebangkitan sejak Ratu Helena mendirikan gereja tersebut di abad keempat. Di Yerusalem, gereja tersebut terletak di atap gereja makam suci termasuk kediaman yang mulia Dir El Sultan, biara Saint Antoni, dan kelima gereja lainnya. Di sekitar stasi 9 terdapat beberapa situs menarik. Cungkup yang terlihat adalah bagian atas kapel Armenia bawah tanah Santa Helena. Di kiri halaman atap ini ada pintu masuk ke gereja Saint Mikael, Ethiopia. Di sebelah kiri yang agak tersembunyi adalah tempat tinggal para biarawan Ethiopia. Karena melewati gereja koptik ortodok patriakat Saint Antoni menuju makam suci, marilah lihat gereja koptik ini. Tapi berjalanlah hati-hati, karena dalam gereja Saint Helen ada tangki air bawah tanah yang dapat diakses dengan tangga. Di dinding tanan gereja ini ada lukisan dari adegan Alkitab 1 Raja-Raja bab 10 ayat 1. Ketika Ratu Negeri Syeba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem. Lihat juga Dua Tawari 9 ayat 1. Kriakat ortodok koptik adalah komunitas Kristen kuno berasal dari Mesir. Koptik berasal dari kata Egyptus, dari bahasa Yunani untuk Mesir. Didirikan oleh Santo Marcus, salah satu penginjil di perjanjian baru. Setelah konsili Chalcedon pada tahun 451, gereja koptik memisahkan diri dari gereja Pisantium bersama-sama dengan gereja Syria dan Ethiopia diikuti oleh gereja Armenia. Dengan kepercayaan mereka pada monofisitisme atau sifat tunggal dan bersatu dengan Yesus. Dari bahasa Yunani mono artinya satu, Pisis artinya kodrat atau hakikat. Kristus hanya memiliki satu kodrat atau sifat ilahi. Berbeda dengan persepsi diopisism, Yunani dio artinya dua, dan Pisis artinya kodrat atau hakikat. Kristus memiliki dua kodrat, sungguh alah, sungguh manusia. Kompleks koptik dinamai Santo Antonius, bapak gerakan monofisisme, lahir di Mesir dan pusatnya di Alexandria. Orang Kristen koptik mempunyai kalender sendiri yaitu kalender Julius. Di bawah kompleks ada aula yang terhubung dari abad pertengahan, ditemukan oleh Santa Helena yang mengidentifikasi lokasi penyalipan dan penguburan Yesus. Lihat video ke-26 untuk melengkapi tentang Santo Heronimus dan Santa Helena. Komunitas koptik juga mempunyai kapel perawan Maria dekat makam Yesus. Komunitas koptik juga memiliki kapel koptik di gereja makam suci terletak di situs kuburan Yesus. Tempat bagian kepala Yesus di bawah altar. Halaman depan gereja makam suci ada gereja koptik di tengah, kapel Ethiopia di sisi kiri, dan kapel Franciskan tempat stasi 10. Adalah kapel tentara salib abad ke-12 di dalam area gereja makam suci ini. Menurut tradisi, disinilah Yesus ditelanjangi, disebut juga kapel penyiksaan, kapel tujuh dukacita perawan Maria yang diberkati, atau bunda dukacita. Salib dalam setiap orang adalah panggilan kesetiaan memanggul salib dan mengikutinya. Kristus telah menaklukkan salib. Salib membutuhkan doa sebagai energi yang memampukan iman kita memanggul salibnya. Salib adalah harapan, kemuliaan, pembebasan, dan keselamatan. In cruce salus. Next video adalah stasi 10-14 Golgota dan gereja makam Yesus. Tembok ratapan, gereja Maria tertidur, dan lain-lain. Yesus pernah berkata kepada Gabriel Bosis, Amatilah aku di tempat aku pernah ada. Ini akan menambah kekuatan bagi doamu. Jangan lupa share. Tuhan memberkati.